Kita ingin menyampaikan beberapa poin yang akan kita sampaikan kepada masyarakat sekaligus sebagai sebuah edukasi bahwa persoalan tragedi kemanusiaan Indonesia adalah persoalan kita semuanya dan kita tidak boleh berdiam diri melihat itu, mesti ada sesuatu yang bisa kita lakukan dan saya yakin bahwa bangsa kita yang sebagian besar dalam muslim pasti bisa melakukan Jadi yang pertama, yang kedua pelajaran-pelajaran yang berharga pun bisa kita ambil dari peristiwa-peristiwa kemanusiaan yang di Mesir maupun juga yang terjadi di negara lain, di Syria misalnya mungkin di tempat-tempat lain untuk lebih mensolidkan rumah Islam, untuk lebih menyamakan visi dan misi perjuangan kaum muslimin Itu yang tadi mengemukai di dalam diskusi dan selesaian yang dilakukan oleh kita semua Kemudian pada kesempatan ini kami mempersilahkan Ustaz Bahtia Masir untuk membacakan poin-poin pernyataan Pernyataan sikap forum tokoh ulama dan tokoh nasional atas terjadinya kekerasan di Mesir Sehubungan dengan terjadinya tragedi kemanusiaan di Mesir yaitu penanganan pemerintah militer kudeta Mesir terhadap para demonstran pro-presiden Mursi yang mengakibatkan lebih dari 6.000 orang meninggal dunia dan ribuan orang lain yang mengalami luka-luka kami menyatakan sikap Satu, bahwa persoalan Mesir bukan lagi semata-mata persoalan dalam negeri Mesir akan tetapi telah menjadi persoalan tragedi kemanusiaan dunia dan pelanggaran HAM internasional Oleh karena itu, keterlibatan aktif umat Islam sedunia menjadi sebuah keharusan Dua, kami memutuk keras tindakan kekerasan yang dilakukan oleh pemerintah kudeta militer Mesir terhadap rakyat sipil dan menuntut dihentikannya kebutalan represif tersebut karena telah melanggar hak asasi manusia Tiga, menuntut komisaris tinggi HAM PBB untuk melakukan penyelidikan independen terhadap kejahatan kemanusiaan yang dilakukan oleh pemerintah kudeta militer Mesir dan membawanya ke Mahkamah Kejahatan Internasional atau International Criminal Code Empat, meminta kepada Presiden Republik Indonesia Bapak Susilo Bambang Yudhoyono untuk menyatakan sesuai dengan amanat politik luar negeri bangsa Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 sesuai dengan Statut Aroma untuk menyatakan bahwa Mesir dengan pemerintahan kudetanya militer yang sekarang telah melakukan kejahatan kemanusiaan bersama negara-negara anggota OKI lainnya untuk melakukan usaha-usaha dalam rangka mencegah terjadinya korban terus bertambah Lima, menyuruhkan kepada semua negara organisasi internasional dan lembaga kemanusiaan untuk menyelenggarakan sebuah konferensi internasional yang dapat mendukung perdamaian dan terhindarnya kekerasan di Mesir Enam, menyuruhkan kepada semua organisasi kemanusiaan untuk memberikan pertolongan dan bantuan kemanusiaan bagi korban kekerasan di Mesir dan kepada seluruh masyarakat Indonesia tidak segan-segan untuk mengorbankan hartanya demi keselamatan bangsa Mesir Jakarta 28 Agustus 2013 forum tokoh ulama dan tokoh nasional Wassalamualaikum Wr. Wb Assalamualaikum Wr. Wb Assalamualaikum Wr. Wb Assalamualaikum Wr. Wb